Kabar mengejutkan datang dari Timnas Belanda yang mencoret pemain keturunan Indonesia Ian Madsen dari skuad Euro 2024. Sempat dinama mengalami kebingungan menjelang membela Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berikut beberapa rangkuman berita Timnas Indonesia terbaru dan terlengkap. Timnas Belanda coret Ian Madsen dari skuad Euro 2024. Pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman resmi mencoret Ian Madsen, salah satu pemain keturunan Indonesia dari skuad akhir Euro 2024. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya Timnas Belanda memanggil 30 pemain untuk skuad bayangan Piala Eropa 2024 yang akan diselenggarakan di Jerman mulai 14 Juni hingga 14 Juli mendatang. Namun, Koeman harus mencoret 4 pemain karena UEFA hanya mengizinkan 26 pemain untuk masuk dalam skuad final. Madsen yang hingga kini belum mendapatkan kesempatan bermain di level senior untuk Timnas Belanda harus menyatakan kenyataan pahit tersebut. Pemain yang saat ini berkarir di Inggris bersama Chelsea FC diharapkan bisa segera menemukan momentum untuk kembali menunjukkan kemampuan di level klub maupun internasional. Madsen diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya, tepatnya di Pulau Jawa. Namun, paspor kedua sang pemain adalah Suriname. Pencoretan madsen ini diraspon positif oleh netizen Indonesia. Mereka menyuruhkan Bekiri berusia 22 tahun itu untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Sen Patinama bingung jelang bela Timnas Indonesia Sen Patinama mengaku bingung menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni 2024 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 22 pemain yang memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina. Salah satu pemain yang kini dipanggil adalah Sen Patinama, Bekiri berusia 25 tahun yang kini membelak klub Belgia KAS Juppen. Patinama baru saja bergabung dengan KAS Juppen pada busa transfer Januari lalu setelah kontraknya dengan klub Norwegia Viking FK habis pada akhir 2023. Sejak bergabung, Patinama hanya bermain 6 kali pada baru musim ini membuatnya belum yakin dengan masa depannya di klub. Gerak cepat, Calvin Ferdong dan James Raven diusahakan bela Timnas Indonesia melawan Filipina. Menteri pemuda dan olahraga Dito Ario Tejo menyebut Calvin Ferdong dan James Raven bisa membekuat Timnas Indonesia setidaknya melawan Filipina. Ia berharap prosesnya bisa berjalan lancar. Dito menjelaskan bahwa naturalisasi Calvin Ferdong dan James Raven akan dibahas oleh Komisi 3 DPR RI pada awal pekan depan. Masih ada waktu untuk keduanya bisa tampil bersama Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelorang Bungkar, Norsenayang, Jakarta. Setelah Komisi 3 dan Komisi 10 DPR, naturalisasi Calvin Ferdong dan James Raven akan dibawa dalam rapat paripurna DPR, kemudian berlanjut menunggu keputusan Presiden dan pelantikan di Kementerian Hukum dan HAM. Jika sudah resmi menjadi warga negara Indonesia lewat sumpah, Calvin Ferdong dan James Raven harus menjalani perpindahan asosiasi dari Federasi Sepakbola Belanda ke PSSI di FIFA. Baru setelah itu bisa memperkuat Timnas Indonesia. Adapun, proses dengan waktu pertandingan terlalu mepet. Atas nama saudara Calvin Ronald Ferdong dan saudara James Raven. Nathan Chuaun pemain Swansea yang paling ngetop di Instagram. Nathan Chuaun membuat Swansea City FC terkesima. Bukan karena aksinya di lapangan, tapi sebab pengikut di Instagram yang meroket. Nathan mendapatkan paspor Indonesia pada 13 Maret 2024. Dia langsung menjadi andalan Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U23. Di Piala Asia U23, Nathan menjadi andalan di lini tengah. Pemain 22 tahun itu bermain 6 kali dan mampu membawa Garuda Muda sampai semifinal dalam turnamen di Qatar. Sementara, di Timnas Senior, Nathan sudah menjatakan 2 caps. Dia bermain saat Indonesia bermain di kandang dan tandang melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada awal April 2024, pengikut Nathan ada di angka 466 ribu. Setelah aksinya di Piala Asia, Nathan kini mempunyai pengikut 2,1 juta per Kamis 30 Mei 2024. Bahkan, Nathan juga mempunyai panggilan Mas Tejo dari para penggemar Indonesia. Jumlah follower Nathan di Instagram bahkan nyaris 5 kali lipat dari Swansea City. Hal itu yang membuat The Swan skagum. Sejak berganti ke warga negaraan untuk bermain bagi Indonesia, Nathan Joaun sudah bermain 2 kali untuk Timnas mereka dan 6 kali untuk Timnas U23, kata unggahan Swansea City di media sosial X. Dia juga menambahkan pengikut di Instagram nyaris 2 juta, menjadikannya sebagai pemain kami dengan pengikut terbanyak meski belum memainkan satu lagapun untuk Tim Semior. Sungguh gila, kata pernyataan itu menyambahkan. Nathan akan kembali membela Timnas Indonesia akhir pekan ini. Dia berpeluang tampil saat Indonesia melawan Tanzania. Laga itu akan berlangsung di Stadion Madia, Jakarta pada minggu 2 Juni 2024. Media Malaysia kritik Timnas Indonesia yang dikabarkan turunkan pemain lapis kedua di Piala AFF 2024. Performa apik Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 Qatar dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rupanya menarik perhatian salah satu media sel Malaysia. Mereka mengkritik keputusan Timnas Indonesia yang dikabarkan akan menurunkan pemain lapis kedua di Piala AFF 2024. Kritik ini muncul setelah berita yang beredar menyebutkan bahwa Indonesia lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga Piala AFF bukan lagi menjadi fokus utama. Menurut unggahan dari akun X1 Football M, keputusan ini dianggap meremehkan turnamen regional tersebut yang biasanya menjadi ajang bergensi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Media Malaysia mempertanyakan apakah keputusan ini merupakan langkah yang bijaksana mengingat Piala AFF memiliki basis penggemar yang besar dan signifikan di Asia Tenggara. Selain itu, mereka menganggap Indonesia tak selainnya meremehkan ajang Piala AFF yang kini berubah menama menjadi ASEAN Cup tersebut, bantaran sukat Garuda belum mampu menjadi juara. Vietnam lolos ke kualifikasi Piala Dunia babak ketiga dan menjadi runner-up di AFCU 23. Thailand lolos ke kualifikasi Piala Dunia dan semifinal ASEAN Games. Namun, mereka tetap tenang dan mengirimkan sukat utama ke Piala AFF. Bukannya baru bangkit sedikit sudah sombong, bilangnya Piala Ciki, kurang bergensi, trofinya saja belum ada, tulis mereka. Wacana untuk menurunkan pemain lapis kedua ini muncul karena Timnas Indonesia memiliki jadwal padat di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dianggap lebih penting untuk perkembangan sepak bola nasional. Jika Indonesia berhasil lolos ke fase ketiga, mereka harus fokus penuh untuk memastikan tempat di Piala Dunia, sehingga menurunkan tim utama di Piala AFF menjadi kurang diprioritaskan. Pertandingan dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 dan 19 November, hanya 4 hari sebelum pembukaan Piala AFF 2024. Kondisi ini memunculkan wacana pembentukan dua Timnas Indonesia untuk mengatasi bentrokan jepal tersebut. Terima kasih telah menonton!